...terus berburu pemain untuk melengkapi skuadnya dalam ajang pemanasan sejumlah kompetisi. Sejumlah pemain baru sudah ikut berlatih di lapangan Nanggala Sabtu Padi. Masih dibawa arahan asisten pelatih Tony Ho, skuad Persebaya Surabaya, latihan rutin yang diikuti 20 pemain profesional maupun pemain seleksi lokal di lapangan Nanggala Surabaya Sabtu Pagi. Namun sudah ada wajah baru di skuad Persebaya, seperti mantan pemain CSVC Belgia, Abdurrahman Lestaluhu, dan keeper senior asal Sriwijaya FC, Ferry Rotin Sulu. Ferry memasang target juara bersama klub barunya ini. Alhamdulillah senang ya bisa bergabung sama Persebaya ya. Yang jelas saya datang ke sini bukan datang untuk latihan saja, tapi saya satu punya target di sini, apa yang ditargetkan Persebaya dan itu yang saya harus capai. Seluruh pemain ini diberi porsi latihan berat oleh asisten pelatih Tony Ho. Mulai stretching hingga sprint, mengelilingi lapangan. Latihan tersebut untuk meningkatkan kebugaran tubuh para pemain pasca libur panjang kompetisi. Pemain juga diajak untuk melatih kerja sama tim, dengan game kecil untuk menyatukan organisasi dan kekompakan permainan. Skuad Persebaya yang ada saat ini akan diproyeksikan untuk ajang pemanasan sebelum Liga bergulir yaitu Piala Gubernur dan Inter Island Cup Desember dan Januari mendatang. Ajang tersebut juga akan mempertemukan Persebaya dengan jumlah klub ISL lainnya di Jawa Timur seperti Arema dan Persi Kediri. Dalam waktu dekat, beberapa pemain baru Persebaya lainnya juga akan bergabung seperti dua pemain tim Nasenior, Hasim Kipu dan Pahrudin. Tidak hanya itu, Persebaya Surabaya juga mengincar tiga pemain asing luar Asia untuk memenuhi kuota pemain asing. Mahesan Nugraha melaporkan untuk NET.